Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Selanjutnya kita akan belajar lagi tentang Pemutakhiran data mandiri Ini kita membuat tutorial Karena ada beberapa sahabat yang bertanya Bagaimana kalau kita lupa password Atau lupa sandi Oleh karena itu mari kita Menuju ke TKP Pertama kita buka dulu Laman mysapk.bkn.go .id Kemudian kita enter Kita masuk Menggunakan nip kita Kemudian masukkan sandi Kemudian klik login Nah ini ada keterangan Oops operasi gagal Data not found In out pkn Username dan password Tidak sesuai Ini berarti Sandi atau password yang kita masukkan itu Salah Nah kalau salah Maka harus kita reset Bahkan kalau Misalkan kita Yakin Misalkan yakin Sandi yang kita masukkan Salah muncul seperti ini Maka tidak usah Pikir panjang Reset saja Karena saya beberapa Hari yang lalu juga Mengalami begini Saya yakin bahwa Sandi yang saya masukkan itu Benar Tetapi dikatakan Salah Ya tidak usah Panjang Melibar kita pikir Kita reset saja Bagaimana cara reset Arahkan kursor Ke lupa sandi Klik saja Masukkan nip kita Masukkan email kita Nah Kemudian klik lanjutkan Nah disini Dimasukkan sandi baru Kemudian token Token ini kita peroleh dari email Ya Nah sekarang kita cek Apakah ada email yang masuk Ini saya sudah masuk ke email Nah ini ada email yang Masuk Ini tokennya Kita cek Kita copy tokennya ini Kita copy Kemudian kita masukkan sini Kita paste Nah kemudian kita buat sandi Nah Sandi ini perhatikan disini Ada ketentuan Password minimal 6 karakter Dan menggunakan minimal 1 huruf besar Dan 1 angka Nah Saya Perlihatkan dulu Sandinya ya Nah Saat minimal 1 huruf besar Misalkan A B C Ini 1 huruf besar Nah minimal 1 angka Misalkan angkanya adalah 2 Nah yang lain bebas Nah yang lain bebas Misalkan disini Saya Buat P Atau X Y Z Ya Nah gini Atau X Z Yang penting ada 1 minimal 1 huruf besar Minimal 1 angka Minimal 1 berarti boleh 2 Misalkan saya tambahkan 3 Boleh juga ya Nah Baru ini kita klik reset sandi Nah Misalkan kita tambahin Supaya lebih rumit Kita tambahin Tambahin Bintang Nah gitu ya Kita tambahin bintang Coba sekarang kita klik Reset Nah Ternyata tidak mau Klik lagi reset Nah Ternyata tidak mau Nah Ternyata Kita tidak diperkenankan Menambah karakter khusus Seperti bintang Pagar Dolar Dan sebagainya Tidak boleh Sayangnya disini Tidak diberi peringatan Bahwa Sandi A Karakter itu tidak diperkenankan Nah sekarang kita coba A B C 23 X Z Ini sudah memenuhi ketentuan Minimal 1 huruf besar Minimal 1 angka Selebihnya terserah Dan harus 6 karakter Kita coba Reset Password Nah Sekarang Reset berhasil Reset berhasil Nanti tinggal kita Login Tinggal kita Login Oke Saya Klik ok ya Nah sekarang Masukkan Sandi Masukkan Nip dulu Kemudian Masukkan Sandi Jadi A Saya Tunjukkan dulu ya A B C 23 X Y Z Oke Saya klik login Nah Nah ternyata Berhasil Nah ini Sudah kita bisa Login Tinggal kita Lihat profil Nah Lihat golongan Atau kalau kita melakukan Pemutakhiran data Maka kita tinggal klik Pemutakhiran data Mandiri Yang berada di sebelah kiri Nah ini kebetulan saya sudah Melakukan beberapa Pemutakhiran Tetapi Nanti kita Menunggu dari Persetujuan BKN Jadi yang kita Mutakhirkan itu Kita ajukan dulu Datanya Nanti kalau sudah Dianggap valid Dan benar Maka disetujui Contoh ini Rewind keluarga ya Contoh Rewind keluarga Nah Kemudian klik Anak Misalkan Nah ternyata Data anak ini Salah ya Harusnya Rifka Anissa Tidak pakai G ya Kemudian Fadia Putri Yang ini Jika begitu Fadia Putri Bukan FP Ini salah Sudah saya ajukan Kemarin ya Tapi nunggu Persetujuan Setelah disetujui Baru nanti data ini Bisa berubah Nah bagaimana Cara mengupdate Data Tutorialnya Sudah saya berikan Pada Seri BDM Nomor 2 Oke Sampai disini Tutorial kita Tentang BDM Pemutakhiran Data Mandiri Seri ketiga Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax